Bismillahirrahmanirrahim Ibu Eko, Dirjen Permalkes yang saya hormati Dan juga Badan POM Ibu Perry masih on the way Tapi sudah hadir Selalu diundang Saya melihat Dan Alhamdulillah wajah-wajah DP Farmasi Sampai saat ini saya lihat masih cerah-cerah Artinya bisnis masih going strong Walaupun Pak Tirto kalau ketemu saya Pak Jatun kalau ketemu saya Wajahnya itu selalu dibikin sedih Seolah-olah bahwa Memang ada satu masalah Tetapi setelah saya mencoba mendalami Karena kebetulan hampir setiap Seminggu dua tiga kali Ini Pak Jatun selalu mengupdate saya Tentang permasalahan farmasi Jadi mau tidak mau saya ikut Belajar sedikit Mendalami Bahwa ternyata memang Dalam era JKN Atau Universal Health Coverage ini Praktis hampir 90 Bahkan 95 persen Produk obat itu Masuknya ke JKN Atau ke BPJS Dan market lainnya Yang sisanya tinggal 5-10 persen Yang disebut sebagai free market ini Praktis juga Sekarang tidak terlalu growing Nah Kalau kebetulan JKN ini Memang memiliki sebuah Sustainable Saya katakan Posisi funding yang sustainable Mungkin tidak akan ada masalah Namun kita mengetahui Menteri juga mengetahui Kami sering rapat dengan Ibu Menteri Terkait bagaimana pemerintah Harus bisa memproteksi Sustainable Pendanaan daripada BPJS ini Dan ternyata memang Ada angka yang cukup tinggi Sampai saat terakhir Saya mendengar kemarin 6 triliun Sekitar 6 triliun Apa namanya Hutang Kami katakan hutang Atau istilahnya Farmasi yang belum dibayar Dan ini akhirnya menyebabkan Banyak PPF Yang tidak mau mengirimkan Nah tentu kami sebagai DVR Saya sebagai perwakilan dari rakyat Ujung-ujungnya bukan melihat Sektor industri dulu Walaupun di sektor industri Ada tenaga kerja dan lain-lain Tapi kami melihat Ada warga Ada rakyat Yang akhirnya tidak mendapatkan haknya Tidak mendapatkan obat Dan ini tentunya Harus kita selesaikan Itu sebabnya saya didaulat oleh Pak Tirto untuk Menjadi juru tagih GP Farmasi Sehingga dalam setiap RDP Raker Saya selalu ingatkan Bahwa ada Farmasi yang belum Mendapatkan bayaran Tapi Bapak dan Ibu Yang saya hormati Sebetulnya tantangannya Bukan hanya soal BPJS saja Tapi ada lagi yang disebut Sekarang ini Eranya keterbukaan pasar Melalui online Kebetulan kami sedang membuat Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan Salah satu isu Besarnya itu adalah Perdagangan Online Dimana Perdagangan online ini Bapak dan Ibu Pelaku farmasi yang Sah Dan legal Belum tentu Bisa menguasai pasar Karena saya juga sudah dapat Banyak masukan Dari market Terutama dari pengusaha Selamat datang Ibu Penny Beserta jajaran Mohon maaf Ibu Penny Berbedar di market Di pasar-pasar itu Justru obat-obat yang Ilega Obat-obat yang Tidak masuk Di dalam Pendaftaran yang Sebenarnya Nah inilah sesuatu yang Sebetulnya jauh Lebih berbahaya Karena kalau Saya Gambarkan sedikit Omset Farmasi Omset obat itu Nilainya mungkin Hampir mencapai 90 triliun Belum kalau ditambah Kosmetik Belum ditambah Makanan yang Yang lain-lain Nah inilah yang Kemudian saya Berharap Perlu ada Keseriusan kita Semua Kerjasama kita Semua Untuk Menjaga agar Masyarakat Tetap mendapat Hak Obat yang baik Kedua Industri Farmasi Berkembang Sesuai dengan Apa yang diharapkan Presiden Impress nomor 6 Sehingga Farmasi kita ini Menjadi Kekuatan Sendiri Walaupun Sebetulnya Ada market Besar Di luar Ini juga Terbuka Market Di luar Juga terbuka Kita Hampir 90% Lebih Bahan Baku Itu Import semua Tetapi Sudah saatnya Kita Export Dan Saya pikir Ada Satu atau Dua Farmasi Yang sudah Melakukan Itu Dan Tentu saja Bahwa Ada Aturan-aturan Yang Tadinya Tumpang Tindih Bisa Kita Sinergikan Yang Tadinya Mempersulit Mungkin Bisa Bikin Tidak Terlalu Sulit Tetapi Pengawasannya Cukup Ketan Jangan Sampai Karena Ijinnya Terlalu Sulit Tetapi Pengawasannya Kendor Jadi Bapak 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 Kita tetap menjadi mitra yang sama-sama tetap saling mendukung, mengikat Walaupun mungkin periode kami hanya tersisa hingga akhir September Doakan saja, siapa tahu saya masih tetap jadi Ketua Komisi 9 Bisa mengawal Bapak dan Ibu semuanya Dan terakhir tentunya, atas nama Komisi 9 DPR RI, atas nama pribadi Saya mengucapkan, mohon maaf lain dan batin Kalau tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu Semoga kita ketemu lebaran berikutnya Itu yang penting Dan mudah-mudahan di lebaran yang berikutnya, hotelnya naik lagi Jadi katanya sudah ada perubahan, sudah ada perubahan naik Mungkin gara-gara kesimpulan RDP kita Nah mudah-mudahan nanti berikutnya naik lagi Yang naik itu bukan kemewahan ya Pak Tetapi jumlah tamu yang hadir Yang menunjukkan kekeluargaan di antara kita Sekali lagi, minalai jin walfa ijin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!